Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial The Simple Channel Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan panduan editing dan juga manipulasi video Dengan menggunakan VSDC Bagi anda yang belum mengetahui VSDC adalah sebuah video editor gratis Yang kaya akan fitur dan asiknya lagi VSDC tidak memberikan luar termas Bagi anda yang tertarik untuk mempelajari cara melakukan editing dan juga manipulasi video Dengan menggunakan VSDC silahkan anda melihat panduannya di dalam playlist yang ada di simple channel ini Sekarang kita akan mempelajari cara membuat V-roll keren dengan menggunakan VSDC Dimana sekarang kita akan membuat multi screen horizontal V-roll dengan menggunakan VSDC Bagaimana caranya langsung saja kita simak panduannya di dalam video berikut ini Seperti biasa kita masuk ke dalam VSDC Pokoknya kita tutup Blank project Kasih nama projectnya Kemudian kita pilih resolusi dan frame rate sesuai dengan kebutuhan Dan kemudian sebelum kita masuk ke dalam pengambilan footage Kita add object dulu Kita ambil free save dan kita gambar disini Seperti ini Nanti ukurannya disesuaikan saja ya Dengan kebutuhan Intinya satu screen ini akan kita bagi tiga Setidaknya saya akan bagi tiga Kalau anda mau bagi dua juga tidak apa-apa Kemudian langkah selanjutnya Kita tetapkan durasi dari free save ini Nanti ini akan mendapatkan durasi tayangnya Berapa panjang dia akan ditampilkan Jadi sesuai dengan saja dengan kebutuhan Anda klik disini dan kemudian ini anda tarik disini Ini anda tarik ya Nah kalau anda tarik kan di bagian object drawing duration ini Di bagian duration ini dia bergeraknya Kalau mau gampangnya anda Apa anda ketik saja Berapa lama durasinya mau tampil ya Misalkan berapa detik Seperti itu Nah disini saya tidak akan tampil lama-lama Saya akan tampil segera-kira 10 detik saja Oke saya ganti dia jadi 10 Kira-kira seperti itu Nah disini masukkan 10 detik Nah durasinya Jika sudah kita copy Dan kemudian kita paste Kemudian kita atur seperti ini Kemudian kita copy lagi Kemudian kita paste lagi Seperti ini Oke Kalau dilihat nih Yang bagian bawah agak lebih Bikit ya Nah anda boleh atur lagi Misalkan seperti ini Oke Gira-gira kurang lebih Kurang lebih seperti itu Oke Kurang lebih seperti itu ya Jika sudah Kita Oke ini saya akan lebihkan dulu Bagian atasnya Oke Saya akan lebihkan dulu Oke Oke Jika sudah seperti ini Kita masuk ke dalam Preshape 1 Double klik Klik dua kali Dan kemudian akan masuk ke dalam penyettingan Baru kita add object Kemudian video Dan kita ambil footage-nya Oke seperti itu Sebelum kita lanjut Kita masuk ke sini dulu Kita atur durasinya Jadi antara durasi shape Dan durasi videonya sama Kalau durasi videonya lebih panjang Maka kita potongnya Kurang lebih seperti itu Kurang lebih seperti itu Jika sudah kita balik lagi Ke shape-nya sini Dan kemudian kita Atur Oke kita atur Seperti ini Oke Anda bisa gunakan patokan yang ini Yang namanya disini Kemudian yang ini Ini kalau ini garis Saya pakai ini garis Ini garis Kemudian kalau yang ini layar Jadi layar menutupi Jadi Anda bisa gunakan itu Kita cukup biasanya menggunakan garis ini Garis biru ini adalah Untuk layar nanti screennya Jadi sebagai acuan Oke Jika sudah selanjutnya Jangan lupa masuk ke dalam blend mode Kita ubah blend mode Menjadi source in Ini dia Source in Oke Kemudian kita balik ke scene lagi Kita masuk ke preset 2 Double click Kemudian add object Add video Kemudian kita ambil Footage keduanya Saya gunakan ini Oke Sebelum kita lanjut Oh disini Shape-nya lebih Oke Lebih panjang ya Kita lihatkan Oke Kemudian dipotong Kemudian selanjutnya Kita akan Lakukan hal yang sama Ini kita Atur Sebelum ikan rupanya Kita atur Dia Oke Jika sudah Kita kembali lagi Ke scene Dan kemudian Kita masuk ke Eh sorry Saya lupa Blend mode nya Blend mode nya Jangan lupa ya Saya lupa Dirubah jadi source in Source in ya Blend mode nya Dirubah jadi source in Kemudian kita masuk ke Adi ke scene Kita masuk Re-shape Disini Re-shape ketiga Double click Dan kemudian Add video efek Kemudian Sorry Add object Kemudian Add video Dan kemudian Kita ambil Footage step 3 nya Kita klik ok saja Dan kemudian Sebelum kita lanjut Kita samakan durasi nya dulu Oke Kita delete Dan selesai Sudah Kita atur dia Kemudian Agar dia menutupi dari Shape nya Kita atur Agar dia kelihatan Nah kira-kira kurang Seperti ini Blend mode Jangan lupa Saya biasanya suka lupa Di blend mode Kita ubah jadi source in Kemudian kita balik ke scene Nah langkah selanjutnya Anda bisa pasang Untuk kebutuhan Apa namanya Color ya Untuk permainan color Di sini Anda bisa gunakan Apa namanya Di sini Instagram style Untuk color nya Untuk permainan Lona nya Oke Kalau Anda tidak mau pakai Tidak apa-apa Kemudian selanjutnya Terakhir Kita akan pasang Bedkin dan Bedout Di dalam Footage nya ini Agar keluarnya Agar lebih Cantik ya Lebih dramatis Oke Kita masuk ke Free shape Di sini Klik Kemudian Klik Di dalam Shape nya Seperti ini Dalam footage nya Kemudian Masuk ke video effect Kemudian Kita gunakan Transparency Feed in Kemudian Yes Kemudian Oke saja From scene behind Begin Sorry From scene behind Kemudian Klik saja Oke Kemudian Kita masuk ke Transparency Feed out Oke Sudah tidak Berang lebih Seperti itu Kita balik lagi Ke sini Kemudian Kemudian Kita balik ke sini Kemudian Kita klik Kemudian Kita masuk Lagi Back in Yes Oke saja Kemudian Lagi Kita masuk Lagi Transparency Feed out Oke saja Oke Kemudian Kita balik lagi Ke scene Kemudian Kita masuk Ke scene Yang lebih Dablet Kemudian Ketik Apa Diklik Putunya Putanya Transparency Feed in Yes Oke Kemudian Transparency Feed out Yes Oke Silahkan Anda Sesuaikan dengan Kebutuhan Anda Anda bisa pasang Backzone langsung Di sini Dan kemudian Jika sudah dipasang Backzone nya Tinggal kita coba Preview Untuk melihat Hasilnya Di dalam video Demikian tadi Cara membuat B-roll Multiscreen Horizontal Dengan Menggunakan VSDC Bagi Anda Yang masih tertarik Untuk mempelajari Bagaimana Cara VSDC Bergerja Silahkan Anda Subscribe Ke dalam Simple Channel Ini Tekan Tombol Merah Yang ada Di bawah Video ini Dan Kemudian Setelah Anda Subscribe Jangan lupa Untuk Mengaktifkan Tanda Lonten Bagi yang Sudah Subscribe Kita Akan Jumpa Kembali Dalam Video Video Terima Terima